Oke, teman-teman, kita akan memulai ibadah persetuan doa kita. Sebelum masuk ke persetuan doa kita, teman-teman, ini beberapa keputusan yang kami coba buat supaya kita boleh beribadah bersama. Yang pertama, mungkin yang teman-teman baru datang, biar kita tahu, yang pertama, memang persetuan ini bentuknya hanya suara tanpa video karena supaya kuotanya nggak terlalu besar kalau teman-teman yang persetuan kuota ataupun kalau lagi signalnya jelek, ya dengan suara aja itu mungkin membantu ya, jadi lebih baik. Nah, kemudian kalau ada satu yang memimpin, yang lain harap mute atau matikan mic-nya supaya tidak overlap suaranya. Nanti kita akan ikut pimpinan MC atau pemimpin doa hari ini hari ini kita akan dilayani, dipimpin oleh Elizabeth FHUI 2017 Abed yang akan memimpin seluruh rangkaian persetuan doa kita. Karena itu, teman-teman, kalau nanti ada waktunya sharing, ada beberapa yang mungkin diminta mendoakan, silakan boleh nyalain mic-nya, yang lain matikan mic-nya, mute gitu ya, supaya kita bisa dengar semua. Nah, admin bisa memute orang-orang, itu bukan supaya kalian nggak mau didengar suaranya, tapi siapa tahu kan nggak sadar, ternyata nyala mic-nya, akan di-mute, kayak gitu, supaya kita bisa mendengar ketika ada satu orang yang sharing. Nah, selain itu, teman-teman, silakan kalau mungkin nanti ada diskusi, ada sharing yang teman-teman mau lakukan, bisa lakukan lewat grup chat, dan kami sangat mendorong bagikan jawabannya di grup chat. Kenapa? Karena jawaban atau hasil refleksimu, itu sangat mungkin juga Tuhan pakai menjadi berkat bagi teman-teman yang membaca. Akan ada beberapa pujian di awal dan di akhir, teman-teman, mari juga ikut bernyanyi, meskipun kita nggak akan nyalain mic nyanyi bareng-bareng, karena pasti akan chaos banget, kita akan dipimpin oleh satu orang yang akan menyanyikan pujian. Hari ini, kita bersyukur Kak Jopil yang akan memimpin pujian buat kita semua. Jadi, enjoy juga menyanyi bersama-sama, meskipun sendiri-sendiri dengan mic yang ginyur. Oke, yang terakhir, mari menikmati Tuhan dan perusahaan ini bersama. Mohon juga nggak sambil mengerjakan atau melihat yang lain. Kalau teman-teman pakai HP, secara khusus kalau teman-teman switch application, sambil lihat mungkin ambil WA atau IG, teman-teman yang di laptop itu ada tulisan siapa left, siapa join, siapa left, siapa join, dan pasti sedikit banyak itu mendistract. Jadi, kita mau ambil waktu, satu jam ke depan, kita mau sama-sama menikmati sharing, berdoa, dan bersekutu bersama. Selain ini, terakhir tambahan. Nah, teman-teman supaya nggak keganti tampilan di awal, teman-teman silakan pin presentasi, yaitu teman-teman silakan di bagian paling atas, di bawah layar, cari namaku dengan logo seperti itu, dan tab satu kali itu akan membuat tampilannya selalu di atas, kayak gitu. Nah, selain itu, jangan, mohon jangan menekan tombol present screen, present no, tampilkan layar atau apapun itu. Kenapa? Itu akan membuat layar laptopmu yang dilihat oleh orang sesemesta ini, secara khusus wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. HPmu tersebar, laptopmu juga terlihat. Oh, tidak. Jadi, dan kalaupun nggak sengaja kepencet, jangan panik, jangan teman-teman langsung left. Kenapa? Kalaupun left, itu tetap muncul. Jadi, desktop HPmu, desktop layarmu itu tetap kelihatan. Jadi, jangan panik kalau kepencet. Pilih stop presenting di bagian layar. Lebih baik jangan sampai kepencet. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah bersekutu bersama. Aku serahkan kepada Abed untuk memulai rangkaian persekutuan doa kita. Abed, silakan. Shalom, teman-teman. Selamat datang di persekutuan doa wilayah PMKJ Selatan dan Barat. Selamat datang juga untuk teman-teman dari wilayah lain yang berkesempatan hadir dalam persekutuan online kita hari ini. Mengawali ibadah kita sore hari ini. Mengajak teman-teman untuk menyanyikan ucapan syukur kita. Penyembahan kita kepada Tuhan dengan lagu Saat Kami Berkumpul. Yang akan dipimpin oleh Kak Josefin dari FAUI. Kepada Kak Josefin, di persilahkan. Teman-teman, kita akan menyanyikannya. Baiknya kita nyanyikan dua kali, lalu kita nyanyikan rafnya. Kita akan nyanyikan bersama. Saat kami berkumpul rohmu bekerja Ajar kami memuliakan namamu Kelah hati kami mulai menyembah Berkumpul rohmu bekerja Ajar kami memuliakan namamu Kelah hati kami mulai menyembah Berkatmu atas kami Tuhan Berkatmu atas kami Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Beru tiap pagi Besar setia-Mu Tuhan Besar setia-Mu Mari kita bersatu dalam doa Kepada Bapak yang bertata di kerajaan sorga Kami mengucap syukur Kepadamu untuk sore hari yang boleh ada pada saat ini Mengucap syukur untuk waktu dan tempat Juga media yang boleh Tuhan pakai Untuk kami bisa menikmati Terima kasih Seharusnya Karena kami sadar ya Tuhan Kami lemah dan bukan dengan kekuatan kami Kami bisa menikmati persekutuan denganmu Tetapi hanya oleh engkau saja yang berkarya di dalam kami Dengan iman kami menyerahkan persekutuan kami ini kepada Tuhan Kiranya engkau berkenan Dalam satu nama yang kudus Nama Kristus Yesus Pernabuz kami Dan dengan pertolongan roh kudus Kami berdoa Amin Teman-teman Aku mengajak kita Untuk membaca Sedikit bagian dari firman Tuhan Dari Yeremia 33 Ayat 3 Aku akan bacakan untuk kita Teman-teman dipersilakan Untuk menyikutinya Yeremia 33 Ayat 3 Berserulah kepadaku Maka aku akan menjawab engkau Dan akan memberitahukan kepadamu Hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui Demikian firman Tuhan bagi kita Aku sedikit berbagi Atas apa yang menjadi perenenganku Dari firman Tuhan tersebut Dan Ya Jadi Ya kita tahu lah ya Maksudnya Kondisi kita saat ini sedang tidak baik-baik aja Atas apa yang terjadi dari pandemi COVID-19 ini Jelas bukan hal yang mudah Jelas bukan hal yang indah bagi kita gitu Baik bagi kita yang secara langsung terdampak Maupun yang tidak secara langsung Kita sama-sama berada di kondisi sulit Kondisi yang pahit Kondisi yang tidak pasti Namun teman-teman Yang perlu kita ketahui Yalah Bahwa Tuhan mengirimkannya kepada kita Tuhan mengizinkan ini terjadi Karena segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya Segala sesuatu bekerja menurut kehendaknya Dan tidak ada hal yang terlepas dari kehendaknya Dari pengawasannya Alam tidak berkuasa Setan tidak berkuasa Manusia berdosa tidak berkuasa Pandemi ini tidak berkuasa Tapi Tuhanlah yang mengatur itu semua Maka dapat kita imani pula Bahwa Tuhan tidak hanya sekedar memahami Akan kondisi ini teman-teman Tapi Tuhan sungguh peduli dan sungguh punya maksud Tidak kebetulan virus tersebut menyebar ke seluruh dunia Menjadi hal yang dialami seluruh dunia Tidak kebetulan kondisi kita saat ini seperti ini Semuanya ada maksud Dan maksud Tuhan tentu penuh hikmat Dan kita yang beriman dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Penebus perlu mengimani Sungguh perlu mengimani bahwa Semuanya ini ialah kebaikan Tuhan mengadakan semuanya ini untuk kebaikan bagi kita Dan satu hal lain yang aku nikmati ialah Bahwa kita tidak perlu mencari lebih jauh Memfigure out gitu Apa yang sedang ingin atau sedang Tuhan kerjakan saat ini Mungkin ini juga bisa teman-teman refleksikan Atas pergumulan teman-teman masing-masing Yang berbeda-beda kayak gitu Kita tidak perlu mencari lebih lanjut Apa yang ingin Tuhan kerjakan sih Melalui masalah ini Melalui pergumulan ini Melalui kedukaan ini Tapi Tuhan yang ingin Yang aku nikmati Berdasarkan pengalamanku Tuhan ingin kita memiliki hati Yang boleh taat dan percaya kepadanya Melalui ketaatan penuh kepada firmannya Karena Mendengar dia dan percaya kepadanya Seperti yang Alkitab juga sudah Katakan adalah Seperti membangun rumah di atas batu Dan bukan di atas asir teman-teman Dan kerinduannya melalui hati kita yang taat itulah Nantinya kita bisa melihat Kebesaran dan keindahan Kristus Dan dari sana kita bisa memiliki pemahaman Bahwa pengenalan akan Tuhan Jauh lebih berharga Dibandingkan kondisi yang baik-baik saja Dibandingkan kesehatan atau kehidupan Yang berkecukupan Jika kita melihat situasi saat ini Dan dari sana pulalah Tuhan dapat dimuliakan Melalui kita Sebagaimana kita sudah dipuaskan dalam dia Jadi Dari firman ini Aku ingin Kita sama-sama memiliki iman Untuk senantiasa berseru kepada Tuhan Berseru berarti Percaya kepada dia Setiap hal yang terjadi Adalah Karena Seizin dia Dan bahwa Tuhan akan menjawab Dan memberitahukan Apa-apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita Entah kapan Kita juga gak tahu Maksudnya Tuhan itu seperti apa Kita juga gak tahu Tapi Satu hal yang pasti Tuhan meminta kita Untuk senantiasa berseru kepada Tuhan Dan Dari situ Aku juga Mendorong teman-teman Tuhan untuk saat ini Kita akan berdoa Untuk teman-teman kita Dari Kampus-kampus juga Kita akan mendoakan Pokok doa dari bangsa kita saat ini Untuk persekutuan doa kita teman-teman Dan Akan dibagi menjadi tiga segmen Pertama Akan ada sharing langsung dari teman-teman kita Dari PO BINUS, PO FAUI Juga pelayanan siswa Pelayanan siswa dari PSKJ Juga nanti kita akan mendoakan Pokok doa dari Teman-teman dari wilayah pusat, timur, dan selatan dua Dan kita akan Berdoa untuk Pokok doa bangsa Saat ini aku Persilahkan kepada Geral Untuk Memberikan Sharing-nya Tentang kondisi PO BINUS Dan akan didoakan oleh Yohannes dari Dan akan Didoakan oleh Stephen dari PO FISIP YAUI Kepada Geral aku persilahkan Shalom teman-teman Jadi Aku ingin Sharing Tentang Kondisi BINUS Ya khususnya PO BINUS Untuk sekarang ini Jadi yang pertama itu Kondisinya Mahasiswa BINUS Sekarang Sedang dalam Masa OTS online Terus Kemudian Untuk Kondisi Pengurus PO BINUS Untuk sekarang mereka Sedang Tertekan Karena tugas online Yang banyak Akhirnya Mengalami Kesulitan Untuk Ngejalanin Pemuritan yang ada Di kampus Itu kayak PJ PD Sama KK juga Terus Selanjutnya Program kerja yang terdekat Untuk PO BINUS saat ini Itu ada Program kerja wajib Dari BINUS Yaitu Latihan dasar Kepemimpinan Untuk Para calon Aktivis Di PO BINUS Itu akan diadakan Setelah OTS Tanggal 23 Sampai 25 Jadi Diadainya 3 hari Terus Selanjutnya Selanjutnya Untuk Pasca Kondisinya Jadi Kita Akan membuat Video gitu Video Jadi kita Nggak buat Kayak Kebaktian online Tetapi Kita akan membuat Video Mengenai Pasca Terus Selanjutnya Untuk Event-event PO BINUS Yang tertunda Kedepan Kita Belum tahu Akan dibuat Seperti apa Kayak gitu Jadi Untuk Pokok doanya sendiri Mungkin Doakan untuk Mahasiswa BINUS Yang Saat ini Sedang dalam Masa OTS online Kemudian Doakan juga Untuk para pengurus PO BINUS Yang Sekarang Sedang Eh Tertekan Karena tugas online yang banyak Jadi Doakan untuk Kesatuan Kesatuan Hati pengurus Dan HPDT Mereka juga Supaya Terjaga dengan baik Di kondisi yang Seperti ini Terus Doakan juga Untuk Latihan dasar Kepemimpinan ini Untuk Para calon aktivis PO BINUS Terus Kiranya Dapat berjalan dengan baik Dan Lahir mahasiswa Yang rindu Untuk terlibat Dalam pelayanan Dimuridkan Dan mau Memuridkan Khususnya dalam PO BINUS Terus Minta doanya juga Untuk Persiapan Pasca Supaya Dapat berjalan Dengan baik Dan Videonya juga Boleh Menjadi berkat Bagi setiap Orang yang menyaksikan Terutama Mahasiswa Kristen Yang ada di BINUS Terus Minta doa juga Buat Event-event PO Yang kedepan Yang tertunda Dan belum tahu Akan dibuat Seperti apa Kiranya Tuhan Yang membukakan Kerinduannya Kepada PO BINUS Dan pengurus Khususnya BPH Untuk boleh peka Dengan kerinduan Tuhan Tersebut Itu Itu aja sih Untuk dari PO BINUS Sendiri Terima kasih banyak Teman-teman Terima kasih Deral Kepada Stephen Dipersilakan Untuk memimpin kita Dalam doa Mari kita bersatu Dalam doa Kami datang Kepadamu Sebagai sama saudara Seiman Kami bersyukur Mendengar Sharing dari Teman kami Di PO BINUS Yang Mengalami Banyak pergumulan Itu kan Di dalam Kepengurusan Kepengurusannya Kami mau berdoa Untuk UTS online Yang saat ini Sedang dilaksanakan Oleh mahasiswa Di sana Kiranya UTS ini dapat Tetap berjalan dengan baik Proses pembelajaran Di sana Tidak terganggu Terlalu banyak Dan hal teknis Juga bisa diatasi dengan Baik melalui UTS ini Dan pada akhirnya Melalui UTS ini Juga mahasiswa-mahasiswa Kristen di PO BINUS Tidak Terhambat untuk Tetap memuliakan Tuhan Melalui studinya Mau berdoa juga Untuk Kesatuan hati Dan HPDT pengurus Selama UTS ini Kiranya boleh tetap Dekat dengan Tuhan Memelihara relasi Yang intim dengan Tuhan Karena Itu adalah Satu-satunya sumber Penghiburan Dan sumber kekuatan mereka Selama menjalani Kepengurusan Dan UTS ini Berdoa juga Untuk LDK Yang akan dilaksanakan Di Akhir Bulan nanti Kiranya melalui LDK ini Boleh lahir Mahasiswa yang Rindu terlibat Dalam pelayanan di PO BINUS Mau dimuritkan Dan Memuritkan Kiranya mereka juga Melalui LDK ini Lahir orang-orang Yang punya hati Untuk Mengasihi Orang-orang yang belum Mengenal Tuhan Dan membuat Mereka menjadi Murid-murid yang Semakin mencintai Tuhan Dalam hidupnya Mau berdoa juga Untuk event-event yang Tertunda Dari PO BINUS Karena kondisi Pandemik ini Kiranya BPH Boleh Dekat Kepada Tuhan Dalam menentukan Setiap Kebijakan yang Akan diambil Dan boleh berhikmat Dan boleh bijaksana Dalam Menentukan bagaimana Proker ini akan dilaksanakan Selanjutnya Dan kami Terakhir juga Mau berdoa Untuk Paskah Di PO BINUS Yang akan dilaksanakan Melalui Pembuatan video Kiranya video ini Juga dapat Boleh menjangkau Sebanyak mungkin Masjid Kristen Dan non-Kristen Untuk melihat Kekayaan iman Kristen Yang tampak Melalui kematian Dan kebangkitan Kristus Di PO BINUS Kami bersyukur ya Tuhan Karena engkau Sudah menyelesaikan Pesokalan kami Yang terbesar Yaitu dosa Melalui kematianmu Dan sudah mengalahkan Ketakutan kami Yang terbesar Yaitu kematian Melalui kebangkitanmu Karena itu Engkau adalah tempat Perlindungan kami Yang teguh ya Tuhan Dan engkau juga Adalah satu-satunya Penghiburan Bagi Mahasiswa BINUS Yang mungkin Terkena dampak Dari pandemik ini Atau mungkin Keluarganya Teman dekatnya Ada yang Sudah positif Terlapar Dan mungkin kami Tidak tahu Bahkan kondisi Di PO BINUS Mungkin bisa Menjadi lebih berat lagi Tapi kami Percaya kepada siapa Kami harus menaruh Harapan kami Dan penghiburan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Seven Sekarang aku Persilahkan kepada Esther Dari POFA UI Untuk sharing Mengenai kondisi POFA Kepada Esther Dipersilahkan Shalom 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 teman-teman Jadi Kalau di POFA Sendiri Bersyukur Untuk kondisi Yang boleh Dikasih sekarang Bersyukur juga Bahkan Di tengah kondisi Yang seperti ini Persekutuan Masih boleh ada Jadi Minggu kemarin Sudah ada Persekutuan Jumat online Yang dilakukan Dan Membahas Dan Melanjutkan Eksposisi Yang sudah Dari awal tahun Direncanakan oleh Pengurus Jadi eksposisi Kotba di Bukit Tetap dilanjutkan Bersyukur untuk Setiap media juga Yang boleh Diberikan oleh Tuhan Mungkin Media-media Untuk Bisa juga Tetap Kaka online Atau mungkin Bisa tetap Persekutuan Doa bersama Oleh pengurus Dan juga Teman-teman PKK Sekarang Yang sedang digumulkan Mungkin adalah Adalah Regenerasi PKK Jadi kondisinya Agak Sulit Sebenarnya Karena Angkatan 2018 Ini Yang akan Diregenerasi Secara khusus Agak sulit Karena Kondisi mereka Yang mungkin Terkena dampak Dari kemarin Mereka tidak jadi Retret Pekabaran Injil Tidak jadi Retret Pekabaran Injil Dan mereka Juga Kuantitas Untuk datang Persekutuan Itu Jaram Dan Kondisi Pemuri Dan di Angkatan Mereka Juga Agak Sulit Jadi Untuk Menggumulkan Nama-nama Ini Agak Sulit Juga Dan Menghubungi Pemimpin Kelompok Kecilnya Juga Agak Sulit Jadi Ini Setiap Pengurus Dan khusus Secara Khususus TI Dan Tim Regen Sedang Benar-benar Bergumul Untuk Regenrasi PKK Ini Kemudian Kalau Kondisi Pengurus Sendiri Bersyukur Maksudnya Pengurus Masih Aktif Melalui Online Tapi Untuk Sampai saat Ini Belum Ada Persekutuan Doa Bersama Atau Rapat Bersama Antara Pengurus Jadi Masih Hanya Mungkin Perbidang Dan Juga Melalui Personal chat Antara Pengurus Pengurus Mungkin Kalau Kondisi Dari PYFH Sendiri Sekian Terima kasih Terima kasih Esther Aku Mohon Untuk Yohanes Dari PO Prisati Untuk Memimpin Kita Dalam Doa Terkait Pemimpin Dari PO FAUI Kepada Yohanes Mari kita Berdoa Bapak Kami Yang Surga Kami Sungguh Bersyukur Karena Tuhan Masih Boleh Mengizinkan Adanya Persyukuran Di Tengah-tengah PO FAUI Di Tengah-tengah Mungkin Kondisi Yang Begitu Sulit Saat Ini Bersyukur Tuhan Masih Boleh Izinkan Adanya Persyukuran Jumat Juga Secara Online Dan Juga Melanjutkan Exposisi Yang Sebelumnya Sempat Dikerjakan Dan Tuhan Masih Boleh Izinkan Mereka Mengerjakan Kalau Masih Boleh Bangkitkan Ada Orang-orang Yang Berjuang Untuk Memberitakan Injil Tuhan Sungguh Mengucap Syukur Atas Anugerah Yang Begitu Besar Yang Tuhan Boleh Berikan Bagi Setiap Orang-orang Di PO FAUI Juga Tuhan Kami Sungguh Berdoa Untuk Tuhan Yang Boleh Terus Pelihara Setiap Mereka Untuk Ada Orang-orang Terus Yang Boleh Bangkitkan Untuk Orang Yang Boleh Mencintai Tuhan Mencintai Firman Tuhan Dan Berjuang Untuk Setiap Anak-anak Yang Belum Mengalui Tuhan Disana Berdoa Juga Tuhan Mungkin Kondisinya Disana Agak Sulit Untuk Regenerasi Setiap PKK Ini Karena Kondisinya Kemarin Tidak Jadi Perkebaran Injil Dan Melihat Juga Orang-orang 2015 Ini Yang Sulit Datang Ke Persekutuan Dan Akhirnya Menjadi Pergumulan Untuk Meregenerasikan Nama-nama Setiap Mereka Tuhan Kami Berdoa Tuhan Yang Akan Diregenerasikan Ini Tuhan Yang Boleh Terus Pimpin Setiap Para Orang-orang Yang Mau Meregenerasinya Ini Untuk Benar-benar Menggumulkan Siapa-siapa Yang Akhirnya Tuhan Boleh Panggil Dan Tuhan Boleh Pimpin Setiap Anak-anak Ini Kau Yang Boleh Gerakan Hati Setiap Mereka Untuk Boleh Akhirnya Benar-benar Sungguh Diubahkan Oleh Firman Tuhan Dan Akhirnya Boleh Melayani Tuhan Di Tengah-tengah Kampus POFAU Ini Juga Tuhan Tuhan Juga Mungkin Masih Beberapa Yang Belum Banyak Yang Dikerjakan Juga Mungkin Seperti Belum Ada Person Doa Antara Pengurus Baru Mungkin Perbidang Tapi Kami Tetap Bersyukur Tuhan Karena Tuhan Biarlah Sungguh Setiap Sadaran Yang Mungkin Boleh Tuhan Bukakan Biar Mereka Boleh Sungguh Menggumulkan Tuhan Dan Boleh Mengerjakan Apa Yang Akhirnya Boleh Berkenan Tuhan Tuhan Boleh Pakai Setiap Mereka Dari Orang-orang Yang Ada Dalamnya Ini Untuk Boleh Sungguh Melayani Tuhan Dan Akhirnya Banyak Orang-orang Di Kampus POFAU Ini Juga Boleh Ada Orang-orang Yang Tuhan Panggil Untuk Melayani Tuhan Sungguh Tuhan Kami Bersyukur Atas Anugerah Yang Tuhan Boleh Berikan Biarlah Semangat Untuk Setiap Mereka Tuhan Dalam Melayani Tuhan Di Tengah-tengah Kondisi Ini Biar Mereka Boleh Tetap Memiliki Hati Untuk Melayani Tuhan Baik Di Waktu-waktu Pribadi Mereka Dan Juga Terus Boleh Mengumulkan Firman Tuhan Setiap Harinya Terus Belajar Untuk Mendoakan Hal Ini Juga Ketika Mereka Mungkin Kehilangan Semangat Tuhan Yang Boleh Kembalikan Kembali Api Itu Tuhan Boleh Melayani Tuhan Ajar Mereka Tuhan Untuk Boleh Berserah Kepada Tuhan Dan Belajar Tuhan Berjalan Dalam Iman Di Tengah-tengah Kondisi Seperti Ini Sungguh Tuhan Kami Menyerahkan Setiap Persetuan Di Tengah-tengah Ini POFU Ini Dalam Tangan Tuhan Amin Terima kasih Yohanes Aku Minta Untuk Daniel Daniel Iwawo Dari UP Universitas Pancasila Boleh Sharing Juga Terkait Kondisi UP Saat Ini Halo Semuanya Ya Dari PMK UP Kalau Boleh Share Sedikit Itu Jadi Kami Lagi Bergumul Banget Si Buat Acara-acara Pusat PMK Pusat Kayak Persekutuan Antark Fakultas Terus Pembinaan Juga Buat Pengurus Yang Sempat Cancel Nah Puji Tuhannya Kalau Persekutuan Antark Fakultas Kemarin Tuhan Boleh Kasih Sempatan Buat Online Cuma Sekarang Lagi Kami Pikirin Itu Pembinaan Buat Para Pengurus Kayak Gitu Jadi Mungkin Lebih Ke Kondisi Internal Kali Ya Gitu Jadi Karena Bener Tadi Sama Sih Teman Teman Yang Lain Kondisinya Juga Lagi Capek Kuliah Online Gitu Jadi Mungkin Buat Berjuang Dan Persekutuan Itu Jadi Lebih Susah Gitu Tapi Itu Yang Lagi Kami Juga Berjuang Supaya Kita Bula Sama Semangat Gitu Dan Ini adalah CPKK Gitu Jadi Berdoa Juga Supaya Apa Di Diregenerasikan Juga Angkatan 18 Supaya Setiap CPKK Itu Boleh Masih Mengumpulkan Nama-nama Tapi Semoga Tuhan Boleh Tolong Pengurus Untuk Mendoakan Dengan Sungguh-sungguh PKK Juga Boleh Mendoakan Dengan Sungguh-sungguh Supaya Setiap Orang Nanti Boleh Jadi PKK Pesalkan Bunya Integritas Yang Takutakan Tuhan Dan Ngerti Visis Pembinaan Di PMK Seperti Apa Dan Kondisinya Juga Beberapa PMK Fakultas Di UP Masih Belum Bisa Untuk Berjuang Dan Persekutuan Online Jadi Kemarin Yang baru Mengadakan Itu Baru Dari Fakultas Farmasi Dan Pusat PMK Pusat Sendiri Jadi Mohon Doakan Juga Teman-teman Supaya Persekutuan Fakultas ini Boleh berjalan Entah itu Persekutuan Doa Ataupun Persekutuan Jemaatnya Supaya Banyak Jemaat juga Boleh tetap Ngerasain Keluarga Di tengah-tengah Pandemi ini Itu aja sih Kak Thank you Teman-teman Terima kasih Dan Aku Minta Tolong Untuk Nelly Dari FIBUI Bisa Mendoakan Pokok Doa Dari Teman-teman UP Mari kita Bersatu Di dalam Doa Bapak Dalam Surga Pada saat Ini Kami Menucap Syukur Untuk Waktu Yang Indah Dimana Kami Boleh Sama-sama Berkumpul Memuji Memuliakan Nama Tuhan Dan Bersama-sama Mendengar Sharing Dari Teman-teman Lintas Universitas Dan Pada saat Ini Kami Secara Khusus Memberdoa Untuk UP Mengucap Syukur Bahwa Engkau Boleh Menyertai UP Sampai Detik Ini Dan Juga Berdoa Bapak Untuk Beberapa Hal Yang Mereka Gumulkan Terutama Terkait Untuk Pembinaan Pengurus Dan Juga Untuk Internal Pengurus Itu Sendiri Mungkin Saat Ini Mereka Sedang Kelelahan Bapak Capek Dengan Adanya Perkuliahan Dan Sebagainya Tapi Kami Percaya Bahwa Tuhan Yang Menuntun Perkuliahan Mereka Dari Awal Adalah Tuhan Yang Sama Menuntun Mereka Sampai Akhir Bila Tuhan Terus Memberikan Mereka Semangat Untuk Belajar Dan Mengerjakan Tugas Tugas Yang Ada Kami Juga Berdoa Bapak Untuk Regenerasi PKK 2018 Kami Melihat Bahwa Mereka Juga Mengalami Kesulitan Bapak Dalam Menggubulkan Nama-nama Tapi Kami Percaya Bahwa Tuhan Telah Menyediakan Tuhan Telah Memanggil Orang-orang Tersebut Bila Engkau Yang Memberikan Kepekaan Kepada Tim Regenerasi Untuk Melihat Orang-orang Yang Telah Tuhan Sediakan Dan Juga Berikan Mereka Hati Untuk Mendoakannya Dengan Sungguh-sungguh Sebab Kami Tahu Bahwa Tuhan Telah Menyediakan Yang Terbaik Kami Juga Rindu Bapak Berdoa Untuk Persekutuan Di Sana Kami Mengucap Syukur Untuk Persekutuan Pusat Dan Beberapa Fakultas Yang Telah Berjalan Tapi Kami Juga Rindu Berdoa Untuk Fakultas Yang Lain Yang Mungkin Saat Ini Struggle Untuk Mengadakannya Biarlah Tuhan Yang Memberikan Semangat Kepada Pengurus Untuk Mempersiapkannya Sehingga Kebenaran Tuhan Terus Dinyatakan Dan Para Jemaat Di POUP Juga Terus Bertumbuh Di Dalam Tuhan Kami Berdoa Untuk Setiap POF Bapak Tuhan Berikan Semangat Kepada Pengurusnya Dan Juga Hikmat Sebenarnya Apa Yang Menjadi Isi Hati Tuhan Yang Tuhan Ingin Bukakan Di Sana Sekali Lagi Kami Mengucap Syukur Untuk Sharing Dari Teman-teman POF Bela Tuhan Yang Senantiasa Memberkati Mereka Dan Bela Engkau Senantiasa Yang Boleh Menjawab Doa Kami Bapak Sesuai Dengan Waktu Dan Kandang Sempurna Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima Kasih Meli Teman-teman Sekarang Sekarang Kita Akan Mendengarkan Sharing Dari Pelayanan Siswa PSKJ Persekutuan Siswa Kristen Jakarta Kepada Herlin Dipersilakan Nanti Akan Dipimpin Doa Oleh Kak Josefin Dari POF Oke Halo Semuanya Kenalin Nama Aku Herlin Sekarang Aku Kuliah Di STUI Angkatan 2017 Dan Tiga Tahun Terakhir Ini Aku Pelayanan Di Persekutuan Siswa Kristen Jakarta Dan Depok Jadi PSKJ Ini Ada 6 Wilayah Dan Aku Domisilinya Di Depok Jadi Dulu Aku Juga Dilayani Di SMA Oleh Kakak-kakak Tim Pembimbing Siswa Atau TPS Nah Buat Teman-teman Yang Gak Tau Pelayanan Siswa Ngapain Sih Jadi Sebenarnya Pelayanan Siswa Itu Melayani Siswa Biasanya Siswa SMA Dan Biasanya Kami Melakukan Ada Tiga Kegiatan Besar Nah Yang Pertama Ada Visitasi Jadi Biasanya Kami Kunjungan Ke Sekolah-sekolah Pas Waktu PJ Atau Waktu Mereka PD Atau Pas Acara Besar Atau Pas Lagi Rapat-rapat Nah Itu Visitasi Lalu Kami Juga Kakak Dan Yang Terakhir Juga Kami Ada Persebutuan Besar Namanya Student Fellowship Nah Itu Ya Kayak PMKJ Gini Tapi Dua Minggu Sekali Dan Di Hari Sabtu Tetapi Karena Ada Kebijakan Social Distancing Ini Jadinya Sekolah-sekolah Diliburin Jadi Ketiga Kegiatan Yang Biasanya Kami Lakukan Itu Jadinya Sulit Untuk Kami Lakukan Tapi Akhirnya Kami Berupaya Untuk Tetap Keep In Touch Dengan Siswanya Jadi Lewat Stufel Online Jadi Kemarin Depok Sudah Sempat Bikin Stufel Online Yang Kita Lakukan Sekarang Untuk Tetap Kelompok Kecil Mungkin Lewat Online Juga Dan Kita Follow Up Pengurus Lewat Chat Dari Kota Sendiri Kami Bagiin Pokok Doa Sekolah Dan Kelompok Kecil Ke Wilayah Wilayah Lain Jadi Untuk Sama-sama Didoakan Oleh Siswanya Dan Tiap Jam PJ Persepuan Jumat Kami Share Cuplikan Video Kesiswa Tapi Ada Link Youtube Jadi Biar Bisa Langsung Keling Youtube Nah Itu Biasanya Acara Perkantas Yang Lalu-Lalu Nah Itu Kita Recall Ulang Gitu Pokoknya Nah Terus Untuk Kondisi Rocklist Sendiri Dan Pengurusnya Jadi Lagipada Bingung Karena Biasanya Waktu-waktu Kayak Gini Mereka Lagi Hektik Nyiapin Buat Pasca Nah Sisi Bingung Kayak Harus Ngelapin Apa Buat Rocker Pasca Ini Karena Biasanya Mereka Ngadain Kebaktian Padang Bersama Gitu Nah Dan Pas Banget Juga Di Waktu-waktu Kayak Gini Biasanya Ada KPU Yaitu Kem Pengutusan Siswa Gitu Tapi Gara-gara Ada Wabah COVID-19 Ini Kemungkinan KPU Akan Diubah Gitu Sistemnya Jadi Tidak Dalam Bentuk Retret Atau Camp Gitu Nah Apakah Akan Seperti Ibadah Satu Hari Atau Secara Online Nanti Masih Mau Dirapatin Lagi Gitu Nah Untuk CPKK Sendiri Biasanya Waktu-waktu Sekarang Ini Mereka Lagi Pada PDKT Gitu Jadi Pendekatan Ke CAKK Dan Itu Juga Karena Kebijakan Social Disensing Ini Jadinya Mereka Sulit Untuk Berrelasi Memulai Relasi Dengan CAKK CAKK Yang Mereka Targetkan So Teman-teman Aku Minta Tolong Didoakan Ada Empat Pokok Doa Yang Pertama Doakan Kami Para TPS Supaya Tetap Berjuang Untuk Keep In Touch Sama Siswa Mungkin Lewat Sharing Dari Hal Yang Kita Nikmati Kita Bagikan Ke Siswa Terus Lewat Kaka Online Maupun Bimbing Adik-adiknya Terkait Kegiatan Rokris Selama Social Lisensing Ini Mungkin Terkait PJ Atau Regenerasi Dan juga Paskah Yang Terdekat Lalu Yang Kedua Doakan Siswa Supaya Mereka Tetap Semangat Mengerjakan Studi Dan Pelayanan Mereka Dan Mereka Bisa Berhikmat Dalam Mengambil Keputusan Terkait Prok-prok-prok-rokris Ini Dan Mereka Bisa Memandang Bahwa Wabah Ini Tidak Menghentikan Pekerjaan Injil Untuk Terus Akhir April Akan Diadakan Kembali Sovel Online Jadi 6 Wilayah Sekota Nah Kiranya Siswa Diberikan Kerinduan Untuk Hadir Mengingatkan Kebijakan Social Distancing Ini Rentan Banget Untuk Mengalami Kekeringan Jadi Mereka Memperjuangkan Untuk Hadir Nah Doakan Meskipun Secara Fisik Tidak Hadir Tapi Bisa Tetap Nikmatin Allah Itu Sendiri Dan Fellowship Bareng-bareng Siswa-siswa Dan yang terakhir Minta Tolong Doakan Untuk KPU Atau Kem Pengutusan Siswa Apapun Nanti Keputusan Rapatnya Nanti Kiranya Siswa Kelas 12 Bisa Bergumul Secara Tepat Terkait Panggilan Hidupnya Dan KKK TPS Bisa Mengarahkan Siswa Juga Di Dalam Pergumulannya Begitu Guys Terima Kasih Terima Kasih Harleen Kepada Pak Jopel Dipersilakan Teman-teman Mari kita Kembali Bersatu Di Dalam Doa Sungguh Kami Mengucap Syukur Ya Bapak Untuk Kesempatan Yang Kau Berikan Kepada Kami Untuk Berdoa Buat Saudara-saudara Saiman Kami Secara Khusus Kami Mau Berdoa Untuk Kondisi Persekutuan Siswa Krisen Jakarta Atau PSKJ Tuhan Kami Mengucap Syukur Untuk Setiap Sharing Yang Telah Diberikan Dan Telah Disampaikan Oleh Herlin Dari PSKJ Dan Tuhan Ada Beberapa Pokok-pokok Doa Yang Kami Doakan Bersama Kiranya Engkau Yang Mendengar Ya Allah Tuhan Kami Berdoa Untuk Setiap TPS Teman-teman Yang Melayani Siswa Kiranya Dalam Waktu-waktu Wabah Ini Pandemi Ini Tetap Bisa Berjuang Untuk Keep In Touch Untuk Bisa Tetap Memfollow Up Kondisi Setiap Siswa Kondisi Rohkris Rohkris Yang Ada Di Sekolah Sekolah Dan Kiranya Dari Sharing Pribadi Dari Kaka Online Tuhan Nolong Agar Teman-teman TPS Bisa Membimbing Adik-adiknya Untuk Bisa Tetap Punya Hubungan Pribadi Yang Baik Dengan Tuhan Juga Bisa Membimbing Dalam Hal Kegiatan Rohkris Bagaimana Menjalankannya Dan Segala Sesuatu Yang Dibingungkan Yang Dikawatirkan Adik-adiknya Kiranya Tuhan Yang Menolong Teman-teman TPS Untuk Tetap Punya Belas Kasihan Kesabaran Juga Betul-betul Kasih Yang Daripada Tuhan Bagi Adik-adiknya Juga Kami Berdoa Untuk Para Siswa Berdoa Tuhan Kiranya Teman-teman Siswa Bisa Tetap Semangat Mengerjakan Studi Dan Pelayanan Mereka Terutama Karena Kondisi Ini Jadi Banyak Tugas Yang Harus Dikerjakan Tugas Online Semua Ujian Online Dan Sebagainya Kiranya Teman-teman Siswa Bisa Tetap Memiliki Hati Untuk Berjuang Dalam Mengerjakan Tugas Tanggung jawab Mereka Sebagai Pelajar Juga Berdoa Dalam Pelayanan Mereka Kiranya Engkau Yang Allah Untuk Mengambil Keputusan Di Dalam Segala Kegiatan Yang Mereka Lakukan Di Rokris Mereka Masing-masing Dan Kiranya Tuhan Menolong Agar Teman-teman Siswa Bisa Terus Menyadari Bahwa Apapun Yang Terjadi Bahkan Wabah Seperti Inipun Tidak Menghentikan Pekerjaan Injil Diberitakan Dikerjakan Di Sekolah Mereka Masing-masing Juga Berdoa Tuhan Untuk Stufal Online Student Fellowship Yang Akan Dikerjakan Yang Dijalankan Nanti Akhir April Untuk Teman-teman Dan Wilayah Di Satu Kota Jakarta Tuhan Kami Bersyukur Kalau Teman-teman TPS Teman-teman Siswa Masih Punya Hati Masih Punya Kerinduan Untuk Mengadakan Stufal Ini Kiranya Engkau Menolong Agar Stufal Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Berdoa Agar Setiap Waktu Untuk Bersama Semakin Menikmati Allah Dan Menikmati Persekutuan Dengan Teman-teman Sepelayanan Mereka Dan Kiranya Lewat Stufal Ini Itu Juga Yang Menolong Teman-teman Siswa Teman-teman TPS Juga Semakin Kuat Semakin Teguh Dalam Mengerjakan Pelayanannya Di Tepat Yang Akan Diadakan Kiranya Tuhan Menolong Teman-teman TPS Memberikan Hikmat Memberikan Kreativitas Bagaimana Menjalankan KPU Ini Untuk Teman-teman Kelas 12 Dan Kiranya Teman-teman Siswa Kelas 12 Tetap Bisa Menggumulkan Panggilan Hidup Mereka Kemana Tuhan Panggil Mereka Dengan Baik Dan Kiranya Juga Lewat Follow-up Pribadi Teman-teman TPS Bisa Membimbing Tempat Atau Panggilan Hidup Mana Yang Tuhan Mau Berikan Bagi Teman-teman Siswa Masing-masing Menyerahkan PSKJ Teman-teman TPS Teman-teman Siswa Kedalam Tangan Tuhan Kiranya Kau yang Campur Tangan Atas Setiap Pergumulan Kekhawatiran Dan Segala Yang Mereka Hadapi Kami Mohon Ampun Ya Allah Untuk Setiap Dosa Kesalahan Kami Sepanjang Kami Berdoa Kiranya Yang Kau Berkenan Mengampuni Setiap Kami Dimulakan Engkau Ya Allah Teritunggal Lewat Persekutuan Ini Maupun Lewat Hidup Kami Masing-masing Kami Telah Berdoa Mucap Syukur Amin Terima Kasih Kak Jopil Teman-teman Sekarang Kita Akan Berdoa Untuk Teman-teman Dari Untuk PMK Di Wilayah Pusat Timur Dan Selatan Kita Akan Berdoa Untuk Teman-teman Dari STMI Akan Dipimpin Oleh Doroti Dari FTUI Aku Persilakan Teman-teman Untuk Membaca Slide Pokok Kedua Ini Dan Nanti Akan Dipimpin Oleh Doroti Kepada Doroti Dipersilakan Mari Kembali Bersatu Dalam Doa Ya Tuhan Ya Tuhan kami Kembali Menaikkan Syukur kami Kehadapan Mu Bahwasannya Pada hari ini Kami boleh Menikmati Satu Kesempatan Yang Indah Dimana Tuhan Boleh Pimpin Kami Untuk Datang Kepersekutuan Doa Online Ini Dan Akhirnya Mendoakan Ladang-ladang Lain Tempat Tuhan Bekerja Juga Untuk Memberitakan Kebenaran Dan Menyatakan Kemuliaan Mu Di Kampus Kampus Pada Saat Ini Kita Akan Sama-sama Berdoa Untuk PMK Di Politeknik Sekolah Tinggi Manajemen Industri Bagi Teman-teman Yang Perempuan Mari Doakan Setiap Kelompok Kecil Di PMK STMI Kiranya Tetap Berjuang Melalui Kelompok Kecil Online Dan Doakan Juga Regenerasi Kekak Juga Tim Kerja Di Tahun 2020 Ini Bagi Teman-teman Laki-laki Mari Doakan Untuk Pembahasan Reschedule Beberapa Proker Yang Akan Didiskusikan Kembali Melihat Kondisinya Sekarang Ini Kita Sedang Di Karantina Proker-prokernya Diantaranya Kekak Gathering Dan Pengambutan Maba Juga Mungkin Proker-proker Lain Yang Harus Ditunda Mari Doakan Untuk Kedua Pokok Doa Ini Bagiannya Masing-masing Mari Berdoa Secara Pribadi Terima T 1986 T T O Bur T T Tan T T T T Tuhan kami juga mau berdoa untuk pembinaan online yang mungkin yang telah dan akan diadakan oleh PMK Politeknik STMI ini Tuhan bersyukur untuk pembinaan yang boleh terjalankan melalui IGTV kami mau berdoa Tuhan untuk pembuatan tusar proses menghubungi pembicara dan juga persiapan pasca akhirnya Tuhan kami menyerahkan pengurus untuk Engkau pimpin bahwa diberikan kepekaan kepada pemimpinan Tuhan akan apa yang harus dikerjakan, akan apa yang harus dilakukan selama masa-masa karantina ini Tuhan berdoa juga supaya kiranya lewat pemberitaan firman lewat IGTV ini jemaat boleh menikmati pemberitaan firman juga bertumbuh di tengah-tengah masa karantina ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk proses perkulian jarak jauh oleh mahasiswa-mahasiswa di STMI supaya kiranya ya Tuhan mahasiswa di STMI juga boleh tetap menikmati Allah yang hadir dalam studi juga boleh menyertai studi mereka sekalipun kondisinya sekarang seperti ini kiranya boleh tetap berjalan efisien dan efektif juga berdoa bagi dosen yang mempersiapkan materi mempersiapkan aplikasi atau video dan lain-lain untuk menyampaikan materi berdoa juga supaya kiranya setiap mahasiswa boleh berjuang untuk melakukan studinya untuk mengerjakan studinya dengan penuh tanggung jawab sebagai respon sebagai respon bahwa studi adalah anugerah dari Allah yang dipercayakan kepada kami kami menyerahkan pelayanan pembinaan yang dikerjakan di sekolah tinggi manajemen industri ini supaya kiranya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan Amin Terima kasih Doroti selanjutnya kita akan berdoa untuk STIS dari wilayah timur kepada Kak Gerlin dipersilakan untuk memimpin kita secara bersama untuk pokok doa dari STIS ini baik teman-teman aku akan memimpin pokok doa untuk teman-teman dari Politeknik STIS kita satu dalam doa kembali kemenaikan pujian syukur kehadiratmu ya Tuhan Allah yang memimpin kehidupan kami Allah yang berkuasa atas hidup kami Allah yang melebihi daripada segala ketakutan dan kekhawatiran yang mulai menyelimuti dunia ini di tengah pandemi ini kami bersyukur Tuhan kami mempunyai Engkau mempunyai sumber pengharapan dan sumber kekuatan yang kami butuhkan di masa-masa ini ya Tuhan terutama Tuhan pada saat ini kami rindu untuk mendoakan teman-teman kami dari STIS kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk mendengarkan beberapa pokok doa yang akan kami sampaikan bersyukur Tuhan tidak henti-hentinya bersyukur untuk kasihmu yang terus bisa dirasakan oleh kami semua terutama untuk teman-teman dari STIS bersyukur untuk persekutuan Jumat yang dilakukan secara online yang sudah bisa berjalan percaya bahwa berjalannya persekutuan ini pun bukan karena kehebatan dari manusia dari setiap pekerja yang Tuhan adakan tapi benar-benar hanya karena anugerah daripada Tuhan dan atas seizin Tuhan semata bersyukur untuk segala fasilitas yang dapat digunakan pun setiap fasilitas tersebut merupakan pemberian daripada Tuhan kami bersyukur juga Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang boleh dinikmati lewat persekutuan Jumat secara online tersebut mendoakan juga Tuhan untuk persiapan dan juga pelaksanaan PJ online yang ke depan yang akan dilaksanakan lagi untuk minggu-minggu selanjutnya kiranya setiap pribadi yang Tuhan persiapkan untuk melayani dapat memberikan dirinya untuk sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan dan kiranya PJ yang diadakan juga dapat memberkati setiap yang terlibat dan juga membawa setiap yang hadir semakin bertumbut dalam Tuhan dan terutama di masa Prapaska ini semakin dekat kepada salib Kristus dan memandang salib Kristus semata mendoakan juga untuk persiapan pelaksanaan Pasca online semoga persiapan kiranya persiapan tersebut berjalan dengan lancar dan kiranya Kristus tetap menjadi pusat dalam persiapan Pasca yang akan dilaksanakan dan biar setiap pengurus setiap orang-orang yang terlibat dalam persiapan dapat diberikan hikmat yang tentunya datang daripada Tuhan semata dan kiranya Pasca ini dapat memberkati setiap jiwa yang menghadirinya secara online dan kiranya semakin banyak jiwa yang semakin dibentuk lagi semakin jadi pribadi yang serupa dengan Kristus dan semakin berkenan di hadapan Tuhan juga mendoakan untuk pemuridan yang dilakukan di Politeknik Statistika STIS melalui kelompok kecil khususnya agar setiap PKK dan AKK tetap semangat dalam memuridkan dan dimuridkan di tengah kondisi saat ini mendoakan kiranya melalui kondisi yang Tuhan perbolehkan untuk terjadi saat ini baik PKK maupun AKK semakin giat lagi dalam mendalami firman Tuhan dan terutama menghidupinya kiranya lewat kondisi ini justru pemuridan dihindari dari kelesuan dan justru dipenuhi oleh api mula-mula yang terutama ketika pandemik ini kembali memperlihatkan betapa manusia-manusia adalah makhluk yang lemah dan berdosa dan sangat membutuhkan Kristus dan yang terakhir mendoakan untuk teman-teman STIS seluruh jemaat khususnya pengurus dan PKK agar tetap menjaga relasi dengan Tuhan dan memberi hati kepada setiap tanggung jawab yang harus dikerjakan meskipun secara online kiranya kesempatan yang Tuhan berikan untuk bisa terus berkegiatan walau dari rumah tetap dipergunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan kiranya segala hal yang dilakukan hanya untuk memuliakan Tuhan alas mata berikan doa yang kami naikkan kepada Tuhan kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan ampuni kami untuk segala lusa dan pelanggaran kami sucikan kami Tuhan untuk kiranya berkenan dihadapan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup kami telah berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih Kak Gerlin selanjutnya kita akan berdoa untuk PMK Universitas Budi Luhur dari wilayah Selatan II kepada Thomas dari ITPLN dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa Thomas kepada Thomas dipersilakan mari kita bersatu dalam doa teman-teman 1, 2, 3 Tuhan terima kasih untuk kebaikan Bapak sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama pada hari ini Tuhan amba berdoa menyerahkan persekutuan PMK Budi Luhur ya Tuhan Engkau berkati setiap kegiatan yang mereka akan adakan ya Tuhan Engkau berkati PJ Online yang akan mereka adakan ya Bapak berkati setiap kegiatan yang mereka mau buat ya Bapak kiranya apapun yang mereka buat ya Tuhan boleh Engkau ikut campur tangan ya Tuhan berkati setiap kegiatan mereka ya Tuhan tutup bungkus kiranya setiap yang kami buat boleh turun dengan pandang ya Tuhan boleh turun setiap kami ya Tuhan berkati PMK Budi Luhur ya Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan hanya di dalam namun kami berdoa haleluya amin terima kasih Thomas teman-teman kita akan lanjut ke persekutuan ke pokok doa bangsa aku akan memimpin kita dalam pokok doa ini teman-teman dipersilapkan untuk membaca secara singkat aku berikan waktu sebentar terima kasih mari kita bersatu dalam doa kepada Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh sekali lagi datang kehadapan Tuhan dalam doa-doa kami kerinduan kami kepada Tuhan atas apa yang terjadi pada bangsa kami Tuhan pada dunia ini kami tidak jemuh-jemuh Tuhan berdoa atas kondisi pandemi virus corona ini yang terjadi secara global dan nasional ini yang sudah memakan Tuhan banyak korban yang akannya banyak dari kami yang sungguh berduka Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan yang terus melawat semua pasien baik yang terdata maupun yang tidak baik di Indonesia maupun di seluruh dunia kami berdoa kiranya Tuhan penyembuh dokter dari segala dokter yang boleh menyembuhkan setiap mereka yang saat ini terbaring dalam perawatan atas sakit dari virus corona ini kami juga memohon penyertaan Tuhan penghiburan daripada Tuhan kepada setiap mereka keluarga yang ditinggalkan karena kepergian keluarganya temannya kerabatnya akibat dari sakit dari virus corona ini kami berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa menopang Tuhan yang senantiasa memberikan pengertian kepada mereka bahwa segala sesuatu terjadi karena Tuhan mempunyai maksud karena Tuhan lah yang berhikmat atas setiap hal yang terjadi ini maka berikan Tuhan kepada mereka hati yang boleh percaya kepada Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang boleh Tuhan tempatkan saat ini para pejabat yang ada di negeri kami ini Tuhan dalam memberikan setiap kebijakan juga termasuk kebijakan mewajibkan pemakaian masker di transportasi umum kami berdoa kiranya kebijakan ini dapat Tuhan pakai untuk membantu pengurangan kasus COVID-19 di Jabodetabek khususnya di Jakarta yang menjadi epicenter pandemi ini di Indonesia kami berdoa Tuhan yang boleh berkarya melalui pemerintah kami kami sadar pemerintah kami juga sama seperti kami Tuhan hanya manusia berdosa yang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan maka kami memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan berkaryalah Tuhan melalui mereka Tuhan yang kiranya boleh berhikmat melalui mereka melalui setiap kebijakan yang mereka lakukan kiranya itu boleh membawa bangsa kami Tuhan berjalan dalam pemulihan atas penyakit COVID-19 ini Tuhan kami juga berdoa untuk kebutuhan masker di seluruh Indonesia kami berdoa kiranya tidak ada Tuhan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait penimbunan masker kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menggerakkan hati nurani setiap masyarakat Indonesia untuk boleh memprioritaskan masker medis kepada pekerja medis dan menggunakan masker non-medis untuk perluan sehari-hari kami berdoa untuk bangsa ini terkait pandemi ini Tuhan kami tahu Engkau akan menjawab seterus dengan hikmatmu yang selalu baik bagi kami kami menyerahkan kondisi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan kiranya terjadi seterus dengan kendakuan saja dalam satu nama yang kudus nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami sungguh bersyukur amin teman-teman teman-teman sebelum mengakhiri persekutuan kita dengan lagu penutup aku ingin mempersilahkan kepada bang Ray untuk memberikan warta oke thank you teman-teman terima kasih buat hadir malam hari ini teman-teman warta sebelum kita mengakhiri persekutuan yang pertama dalam rangka kita mau saling mendukung PMKJ akan mengeluarkan template itu semacam CIO Wuhan kalian dengar lah ya berita itu jadi kita mau memberikan semangat buat PMK Jakarta teman-teman silakan nanti boleh crop atau mungkin boleh ambil dari IG PMKJ teman-teman silakan boleh tag PMKmu tag teman-temanmu dan teman-teman boleh tuliskan ayat atau mungkin semangat ucapan semangat buat PMK-PMK di Jakarta jadi kita mau saling berteriak melalui medsos karena gak mungkin teriak dari rumah kita masing-masing kan jadi kiranya melalui gerakan witnessing from home ini WFH kita juga tetap boleh menjadi saksi-saksi Kristus kayak gitu nah beberapa pengumuman mengenai publikasi beberapa acara selain itu teman-teman di dalam selama bulan April ini kita akan mendoakan secara bersama kampus-kampus di Jakarta teman-teman ini buletin doanya sudah dibuat itu ada linknya bit.ly slash warta pdw1 itu juga termasuk template tadi teman-teman nanti setelah ini boleh silakan download dan boleh dipakai untuk menjadi sumber kalau teman-teman persetuan doa di kampus atau mungkin mau memulai pd kampus bisa pakai bahan-bahan ini untuk mendoakan juga kampus-kampus yang lain melihat bahwa sebenarnya dalam berbagai waktu dan tempat kita berjuang untuk hal yang sama jadi tolong teman-teman bisa gunakan buletin doa ini dan mengajak teman-teman kita mendoakannya bersama-sama nah selain itu juga teman-teman bulan ini kita akan sama-sama mengadakan ibadah paskah perkantas itu hari Sabtu tanggal 18 April jam 4.30 dengan pembicara Bang Alex teman-teman ini akan dilakukan secara online jadi akan live streaming di Youtube Perkantas Jakarta teman-teman kita mengusahakan tetap mengadakan ibadah perkantas dengan harapan kita bisa di tengah kondisi yang terbatas ini teman-teman kalau memang secara resource gak memungkinkan mengadakan ibadah paskah di kampus feel free buat join bareng gitu jadi kita merayakan ibadah paskah bareng bersama-sama secara khusus juga teman-teman yang di kampus bisa daripada teman-teman memaksakan atau mungkin terlalu gak memungkinkan jadi gak mengadakan kami justru memperjuangkan supaya kita tetap bisa beribadah bersama feel free buat sharingkan dan beribadah bersama di tanggal 18 April jam 4.30 live streaming di Youtube account Perkantas Jakarta semua warta ini flyer ini ada di bit.ly slash warta.pdw1 nah teman-teman kita bersyukur sudah 3 minggu melakukan persekutan online seperti ini kalau teman-teman ikutin udah bentuk PA bentuk narasumber dengan berbagai topik hari ini bentuk keputusan doa nah teman-teman minggu depan kita akan melanjutkan eksposisi kita kisah rasul 23 jadi mengajak teman-teman boleh kembali terlibat belajar kisah rasul bareng dan mungkin juga melihat beberapa pola yang bisa kita lakukan juga bersama di ramus masing-masing nah kalau Semin Selasa itu bentuknya Bible Study yang seperti sudah rutin berlangsung di hari Kamis kita mengadakan beberapa pertemuan yang lebih informal untuk membahas atau berdiskusi hal-hal yang lebih praktikal nah besok hari Kamis itu akan ada pertemuan dari semua wilayah buat teman-teman yang mau diskusi atau mau tahu kami kasih judul itu ya COVID Christ over Virus Isolation and Depression bagaimana di tengah kondisi physical distancing ini di tengah harus dari rumah semua malah kadang-kadang malah hilang-hilangan malah hilang ritme belajar ritme apa hidup malah jadinya malas bales chat malas bales koordinasi dan sebagainya nah beberapa abang kakak KDV Bang Sahat yang akan sharing pengalaman dan juga secara khusus yang mereka yang menangani ODP PDP sekaligus juga apa yang perlu kita perhatikan jadi feel free buat join hari Kamis jam 5 sampai jam 6 untuk topical seperti ini nanti di minggu-minggu berikutnya gak setiap Kamis ada misalnya persiapan regenerasi online buat teman-teman yang tadi bertanya regenerasi pengurus PKK persiapan PMB 1GB INJ bagi generasi baru ini yang buat kak bebet ya jadi rada alay injilnya pakai 1 kayak gitu jadi warta itu semua ada di bit.ly slash warta pdw1 selain itu juga pengumuman RKKJ itu yang harusnya akhir Mei sampai awal Juni mengingat kondisi seperti ini itu ditunda mungkin teman-teman juga udah dapat informasi tapi biar supaya teman-teman memastikan gak sampai salah jadi masih akan ditunda kemungkinan sampai tahun depan jadi tunggu info selanjutnya tapi yang pasti di tengah tahun ini akhir Mei sampai Juni kita tidak adakan kayak gitu selain itu seluruh mengajak resource pembinaan teman-teman silahkan kontak abang kakak pembicara seperti biasa tanya apa mungkin bikin pembinaan seperti apa silahkan konsultasi dan sebagainya IG PMKJ itu perkantas podcast Bang Alex kami juga sudah rekam beberapa topik tentang pembinaan regenerasi yang teman-teman sebenarnya bisa dengarkan bareng itu jadi dengar santai tapi kemudian bisa jadi diskusi apa respon musnah mendengar hal ini dan sebagainya jadi silahkan feel free buat konsultasi dan cari resource pembinaan di link-link ini Spotify Google Podcast YouTube dan sebagainya jadi apa gak kekurangan gitu resource buat membina oke teman-teman nanti semua itu di bit.ly slash swarta.pdw1 dan teman-teman nanti setelah selesai tolong kalau teman-teman berkenan bersedia boleh klik di bit.ly slash pmkj online untuk mengisi daftar hadir supaya kami tahu persebaran persoan online ini itu aja thank you teman-teman aku kembalikan ke Abed untuk pujian penutup dan doa terima kasih Bang Ray teman-teman mari kita sekarang akan menyanyi lagu penutup kepada Kak Jopil dipersilakan untuk memimpin kita ya teman-teman kita akan bersama menyanyikan lagu ini Ku Berserah Kepada Allahku Ku Berserah Kepada Allahku Di daratku Di laut mendarung tiap dati tak berhenti Bapak sorgawi terus menjagaku Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudara di taufan glum ku di dekat lepas sorgawi terus menjagaku Kepada Bang Ruben dimohon untuk menutup ibadah kita dalam doa Mari teman-teman kita bersatu dalam doa Tuhan kami bersyukur di tengah-tengah kondisi ini kami boleh Tuhan masih anugerakan persekutuan kami boleh bersatu di dalam doa-doa kami walaupun kami terpisah oleh jarak satu sama lainnya Tuhan sudah mendengarkan Tuhan sudah melihat setiap kondisi kami anak-anakmu kampus-kampus di Jakarta secara khusus di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat saya percaya Tuhan yang punya rencana saya percaya Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang lebih mengerti Tuhan yang lebih tahu kondisi kami baik pribadi maupun kondisi pelayanan kami di kampus berlah Tuhan Tuhan yang memimpin anak-anakmu teman-teman kami di dalam memikirkan segala sesuatu yang harus berubah yang terbiasa melakukan rutinitas tapi harus merubah baik itu jadwal baik itu cara berkiranya mereka tidak memaksakan kehendak tapi boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kebingungan mereka saat ini berdua juga untuk teman-teman yang memang harus berkuliah secara online ataupun juga mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk ataupun juga UTS biar kiranya juga mereka mengerjakan dengan suka cita dan juga tetap dengan berintegritas di tengah kondisi yang sulit seperti ini kami juga berdoa Tuhan mohon ampun jika di dalam masa-masa isolasi ini kami justru semakin jauh dari Tuhan kami justru lebih rentan di dalam dosa di dalam kemalasan kami biar kiranya Tuhan yang menolong kami untuk lebih setia dan lebih berjuang di dalam hidup bagi Tuhan secara khusus di dalam minggu ini kami akan menyambut Jumat Agung merenungkan kematianmu dan juga akan menyambut pascah merayakan kemakitanmu biar kiranya kami boleh sungguh-sungguh menghayati makna kematian dan kemakitan Tuhan bagi kami kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara ini pagi hari tadi Menkes sudah menetapkan DKI Jakarta berstatus PSBB pembatasan sosial berskala besar yang antara lain mewajibkan peliburan semua sekolah dan perkantoran kiranya Tuhan menolong masyarakat Jakarta agar boleh patuh kepada peraturan ini dan Tuhan tetap memelihara masyarakat di Jakarta ini di tengah perekonomian yang mungkin terhambat mungkin ada yang kesulitan untuk bahkan untuk makan satu hari saja yang yang percaya Tuhan yang berkuasa menolong setiap kami terima kasih Tuhan kami menyerahkan setiap pergumulan kami setiap doa-doa kami ke dalam tangan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur amin terima kasih Bang Ruben teman-teman sekian persekutuan online kita sore hari ini selamat hari Selasa oke udah itu aja jangan lupa diisi ya tadi yang perlu diisi terima kasih teman-teman sampai jumpa minggu depan dadah oke terima kasih teman-teman semua terima kasih buat pelayan kita hari ini ada Abed dari FHUI buat Jopil dari FHUI dan buat teman-teman yang diminta berdoakan dan men-sharingkan terima kasih semua kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin dan menyertai silakan saling sapa sebelum keluar jangan lupa feel free buat ikut hari Kamis diskusi COVID Christ over virus isolation and depression silakan teman-teman kalau waktunya bisa boleh join ya thank you teman-teman terima kasih semua semua selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.